Penyaluran bansos tak tepat sasaran warga mengamuk sampai lempar kursi di kantor Balai Desa Cihirup, Kecamatan Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Puluhan warga Cihirup, Kecamatan Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat ricuh di kantor Balai Desa pada Kamis 28 Desember. Setelah tiga bulan tak kunjung mendapat kejelasan dari aparat desa terkait dugaan penyaluran bansos beras dan bantuan langsung tunai PKH yang tidak tepat sasaran membuat warga mengamuk, bahkan sampai lempar kursi. Aksi warga ini membuat petugas yang berjaga di lokasi kewalahan. Karena ketimpangan mengenai bansos, contoh ada yang sudah punya mobil masih mendapatkan bansos, yang mendapatkan bansos tapi yang seharusnya mendapatkan bansos ternyata tidak. Masyarakat bagaimana tidak cumbur sosial, tidak emosi, akhirnya itu meledak karena jawaban yang tidak kuas dari berbagai hal seperti itu. Menindaklanjuti aksi protes warga, pihak aparat desa berjanji akan berkoordinasi dengan sarjana pendamping bansos dinas sosial terkait data keluarga penerima manfaat. Selain itu, aparat desa juga akan menggelar pertemuan langsung dengan warga. Dan tindaklanjut dari kejadian itu, insya Allah kita juga nanti ada pertemuan dengan KPM agar mereka juga memahami kaitan dengan pelaksanaan bantuan, dan sampai simpan siur, nanti kita akan berkumpulkan sekali KPM dan kita akan berikan penjelasan kaitan dengan bantuan itu. Dugaan bansos salah sasaran ini mengakibatkan lebih dari 100 warga prasejahtera tak menerima bansos, sementara warga yang mampu tercatat sebagai keluarga penerima bansos. Muhammad Syari Romdan, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat